Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nastangin murdnyawaddin Wassalatu wassalamu al-ambi al-mursalin Sayyidina wa mualana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmangin amma badu Kepada sekena pengurus takmir masjid Al-Falah Yang kami hormati Kepada segenap Dewan Asadid Para Ustadz, Ustadzah Adik-adik peserta lomba yang saya hormati pula Pertama dan utama Mari kita pencetkan rasa puji syukur kita Kehadirat Allah SWT Yang telah menyebabkan rahmat taufik hidayah Serta inayah pada kita semua Sehingga pada sore hari ini kita masih beri kenikmatan Untuk bersalatu rahim dan juga Menghadiri lomba Hafalan surat pendek Pada hari ini Ahad 24 April 2022 Salawat salam takut lupa kita senyum-senyumkan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Nabi yang kita harapkan syafatnya Kelak diomul kiamah Dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya Yang setia sampai dengan akhir zaman Amin, amin Pada sore hari ini adalah rangkaian ketiga Untuk lomba setelah pada dua minggu yang lalu adalah Lomba adhan Kemudian lomba doa harian Dan untuk hari ini adalah Lomba hafalan surat pendek Marilah acara pada sore hari ini Kita buka dengan bacaan umul kitab Mudah-mudahan Apa yang menjadi harapan kita Apa yang menjadi tujuan kita Dapat dikabulkan oleh Allah SWT Terima kasih Mudah-mudahan teman-teman Alkitab Acara sore hari ini Berjalan dengan lancar Baik sebelum Acara lomba dimulai Izinkan kami Untuk memperkenalkan Dewan juri yang ada di Sebelah barat Yaitu yang pertama adalah Ustadz Husnan Fadilah SPD Dari Cilacap Kemudian yang kedua adalah Ustadz Khairul Anwar SPD Dari Kesugian Dan yang ketiga adalah Ustadz Rofiq Hidayat SPD Itu adalah dari Karangsalam Kemudian untuk ketentuan serta Tata cara lomba Yang pertama yaitu untuk lomba Hafalan surat pendek Peserta lomba Maksimal adalah siswa kelas 6 SD Peserta lomba adalah Santri Putra dan Putri Surat yang dilombakan adalah Dibawakan salah satu Sesuai dengan undian Di antaranya yaitu Surat Atta Kasur Surat Al-Qadar Surat Atin Surat Al-Insiroh Dan Surat Al-Maun Maksimal waktu tampil Masing-masing serta adalah 5 menit Kemudian waktu Tanggal 24 April 2022 Di Masjid Al-Falah RT2 RW9 Karangklesem Tata terjib lomba Persiapan tampil Pendaftaran dilakukan melalui Koordinator lomba Kemudian pendaftaran Paling akhir adalah Satu jam sebelum pelaksanaan lomba Peserta lomba diwajibkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan Peserta lomba Mendapatkan nomor undi tampil setelah proses registrasi Peserta lomba dipanggil berdasarkan nomor undian yang bersangkutan Peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan pertama Setelah dikali pemanggilan Maka akan dilanjutkan ke nomor berikutnya Dan peserta yang bersangkutan diletakkan terakhir Dan apabila Pemanggilan pada urutan terakhir pun belum hadir juga Maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur Peserta lomba Dilarang meninggalkan arena lomba Tanpa seizin koordinator lomba Ketika tampil Peserta dipersilihkan Mengucapkan salam Baik awal maupun akhir Dan juga menyebutkan nama Serta asal TPK Surat yang dibawakan adalah Sesuai dengan hasil undian Yang diambil saat pada waktu akan tampil Ketuntur penilaian Yaitu mahrud dan chatwit Kelancaran Serta ada penampilan Penghargaan Panitia akan menetapkan juara Satu, dua, dan tiga Kepada para pemenang akan diberikan Uang pembinaan Biagam Penghargaan Serta Biala tetap dari penitia Demikian untuk ketentuan lomba Sarat dan juga Ketika tampil Untuk lomba hafalan surat pendek Pada hari ini Baik untuk acara Lomba hafalan surat pendek Karena ini waktu juga sudah sore Maka untuk lomba Akan kami segera mulai Dan sesuai dengan Nomor undi Ataupun nomor urut tampil Yang setelah diregistrasi tadi Maka Kami panggilkan untuk Pesertan nomor pertama Yaitu Ananda Norin Dinati Putri Dari Tepeki Al-Falah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Norin Dinati Putri Dari Tepeki Al-Falah Surat Al-Insiroh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan Untuk peserta pertama Pada sore hari ini Baik untuk Dua-dua Oh dua surat Ayo kemarin Ini ternyata ada Perubahan Agenda Karena sudah hafal semua juga ya Jadi ini ada dua Surat Yang dipilih Yang dipilih Enggak dari satu aja lagi Yang satu lagi Surat Al-Ma'un A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Arayitallazi yukattibu Yukattibu Biddiin Fazalikallazi yadu'un yatim Wala yahudu ala ta'amil miskin Fawailun lil'usallin Alladhinahum ansalatihim sa'un Alladhinahum yura'un Wa yamna'un al-ma'un Sadaqallahul adzim Ya demikian tadi untuk Peserta dengan nomor Urut pertama Jadi kami mohon maaf Ini ada perubahan teknis Yaitu untuk Pembacaan peserta adalah Dua surat pilihan Nanti untuk seperti kayak kemarin Pada saat dua harian Nanti ambil satu dibacakan Kemudian nanti ambil satu lagi Dan dibacakan lagi Baik untuk peserta nomor urut dua Yaitu Ananda Safia Gadis Puseyila Dari TPK Asifah Ataupun Madrasi Diniya Asifah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syafia Gadis Puseyila Dari TPK Asifah Silahkan dibeli dulu Salah satu Satu dulu Surat At-Tin A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Din Wa al-Din Wa al-Zaytun Wa turi sinin Wa hada al-Baladil amin Laqad khalaqna al-Insana Fi ahsan taqwim Thumma rudadnaahu asfal safilin Illa alladina amanu Wa amilu salihati Falahum ajarun khairu mamnun Fama yukadzibuka ba'du biddin Alaysallahu bi'ahkamil haqimin Yang kedua Surat Al-Qadr Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnaahu fi laylatil qadr Wa ma adoraka ma laylatul qadr Laylatul qadr khairun min alfi shah Dan anzalul malaikatu warruhu fiyya bi'idni rabbihim Niyakul li'am Salamun hiya hatta ma tolangil fajr Sadaqa Allahul adim Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan yang meriah Untuk peserta nomor urut dua Alhamdulillah untuk sore hari ini adalah Peserta dua ini udah tampil Dan masih dalam rangkaian Ramadan ceria Ini adalah untuk hari ketiga Ataupun di lomba ketiga Minggu ketiga Itu sebagai rangkaian penutup juga Untuk kegiatan Ramadan ceria Karena untuk Ahad depan Kemungkinan itu udah lebaran ya Jadi ini adalah untuk lomba Ataupun yang terakhir Baik untuk peserta dengan nomor Uruh tiga Yaitu Ananda Sifa Arum Ramadhani Kebadanya kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sifarum Ramadhani Dari Tpqi Al-Falah Surat Al-Qadha A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa maa adaraqa maa laylatul qadar Laylatul qadari hayrum min anfisar Tanassalul malayikatu warruhu biha Terima kasih untuk yang kedua Untuk yang kedua adalah Surat Al-Ma'un A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Al-Ma'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem A'araita al-lazi yukadibu biddin Fadalika al-lazi yadu'a al-yadim Wa la ya'udu'a ala ta'ali'il miskin Fawailu'lil musallin Al-lazinnahum an salatihim sahud Al-lazinnahum yura'ud Wa yamna'un al-ma'un Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi untuk Ananda Sifah Arum Ramadhani Yang telah melakukan dua Hafalan surat pendek Untuk peserta yang keempat Yaitu peserta dari TPK Baitul Jannah Ada Ananda Azam Atoko Al-Aufar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Azam Atoko Al-Aufar Perwakilan dari TPK Baitul Jannah Silahkan untuk milih salah satu Surat Al-Qadar A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnaahu Fii Lailati Al-Qadar Wa ma'adraq ma'u Fii Lailati Al-Qadar Lailati Al-Qadar Yairum Yaa Al-Fishar Tanazalul Malaiqat Al-Qadar Wa rufiyya Biizni Rabbihim Mi'a Quli Amr Salamu Iyata Masulamil Fajr Sekarang untuk Yang kedua Surat Al-Insiroh A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim A'lam nashrah lakasadrak Wa wadahna anka wisrak Alladiyy anqad darak Wa rufa'na lakadikrak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan Untuk peserta dari TPQ Paitul Janah Gimana Dede? Masih semangat? Semangat gimana? Iya Untuk peserta Nomor undi 5 Yaitu Ananda Zaki Almair Ghazali Kami bersilakan Untuk naik ke atas Di tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zaki Almair Ghazali Dari TPQ Al-Balah Surat Al-Ma'un A'udhu billahi minal shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ar'ayta الذي yukedip biddiin Fadalik الذي yudu' aliyatim wala yaddu ala ta'am ni mishkin bahwa ilulil musallim alladhinahum hamzalatihim sahun alladhinahum yura'un wa yamna'un al-ma'un sekarang untuk yang kedua surat surat al-insyiroh silahkan A'udhu billahi minal shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim A'lamna asrah lakasadrak wa waduhna anka wisrak Al-adhi anqadahrak wa rup'ana lakadikrak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya tepuk tangan untuk peserta nomor urut lima baik untuk peserta dengan nomor urut enam yaitu Ananda Safira Salwa Sabrina dari TPK Attaufik Kami bersilakan untuk naik atas pentas silahkan posisi di tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Safira Salwa Sabrina mewakili dari TPK Attaufik Silahkan untuk dipilih Surat Al-Qadhan A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnaahu Fii leylati al-qadar Wa ma adro kema leylati al-qadar Leylati al-qadar Al-Qadar salamun hiya hatta mautuk la'ilfajar sadaqallahul adzim sekarang untuk yang kedua surat Atin silahkan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hada al beladil amin laqud hulakna lainsan fi ahsan taqwim thumma rdadna hu asfal safilin illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajurun wairu mamnun fama yukadzibu kabadu biddin alaih sallahu bi ahkamil hakimin sadaqallahul adzim terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terimakasih kepada Ananda shawfira salwa Sabrina dari TPK Attaufiq baik untuk nomor uru 7 yaitu Ananda safa marifatul adabiyah nih lengkapnya masih dari pastilah lah urutannya kembar urutannya urutan ambil nomor undianya Hai dengan micnya itu posisi di tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya syafa marifatul adabiyah dari TPK Attaufiq sekarang pilih sesuatu Hai surat al-insiro A'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alam nashrah laka sadraq wa wada'na anka wizraq alladhi anka dodohraq wa rafa'na laka zikraq fa inna ma'al ngusri yusraq inna amal ngusri yusraq fa iza faraq tafansab wa ila rabbika fargab sadaqallahul adim baik untuk yang kedua Hai surat at-taqasur A'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim al-haakumu al-taqasur hatta zurtumu al-makabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamun al-ilma al-yaqin latarawun al-jahin summa latarawun naha a'in al-yaqin summa latus'alun yawma izin anin na'in sadaqallahul adim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan ya muriah iya ini untuk adik-adik yang sangat hebat pada sore hari ini bisa untuk melaksanakan lomba yaitu hafalan surat pendek masih dalam rangkaian ramadhan ceria ini mungkin adalah lomba yang terakhir karena udah tiga minggu ataupun tiga ahad berturut-turut dari mulai lomba adan lomba doa harian dan pada hari ini adalah lomba hafalan surat pendek yang disenggahkan untuk kegiatan tepki yang ada di wilayah karangklesem karena ini untuk kegiatan untuk dan juga memajukan anak-anak supaya bisa melatih kemandirian melatih mental dan juga yang lainnya untuk hafalan-hafalan surat pendek baik untuk peserta berikutnya yaitu dari tepki asifah ada Ananda Syarif As-Sidiki silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syarif As-Sidiki dari tepki asifah Surat Al-Ma'un A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik untuk surat yang kedua Surat Al-Qudhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tanazzalul malaikatu warruh fiha biidni Rabbihim minwa kulli amr salamun hiya hatta matulangil fajr sadaqallahul ajim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tepuk tangan untuk Ananda Sarif Asidiki dari TPK Asifa TPK Asifa itu adalah di Kali Tiringo ataupun di RW1 baik untuk peserta berikutnya yaitu ada Ananda Sofi Lutfi Gozali dengan nomor 10 mikir di belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Sofi Lutfi Gozali dari TPK Al-Falah silahkan ambil satu surat At-Tin Hai awadubillahimina syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim wattini was zaitun watturizinin wahadal balatil amin laku dahulaknal insana fi asani takwim summa rudadnahu asfala safilin illalladina amanu wa'amilu sholihati falahum ajrun hayru mannun fama yukadibu kabadu biddin alaysallahu bi'ahkamil hakimin baik untuk yang kedua surat Al-Qudar awadubillahimina syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim inna anjalnahu fi laylatul qadir bama adroka ma laylatul qadir laylatul qadri hayrum min al-fisar tanazzalul malaikat warru fiha bi'idni rabbihim min kulli am salamun hiat hatta matulangil fadz sedikallahul adib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lihat tepuk tangan untuk peserta nomor undi 10 yaitu ada sofi lutfi gozali baik untuk peserta nomor urut 11 ada ananda al-fikri maulana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya al-fikri maulana dari kitabaki al-falah surat al-qadir awudu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna anzalnau fi laylatul qadir wama adroka ma laylatul qadir laylatul qadir khairum min al-fijar tanazzalil malaikat warru fiha fi idli rabbi imi nguliamr salamun hiya hatta matala il-fajar terus yang kedua apa itu surat at-takasur a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim al-hakumut takasur hatta dhurtumul makabir kalla zaufa ta'lamun summa kalla zaufa ta'lamun kalla lau ta'lamun ilmal yakin latarawunna al-jahid summa latarawunna a'in al-yakin summa latus'a alunna yawma izin anin na'in sadakallahul ladin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tepuk tangan untuk Ananda Elfikri Maulana itu dengan nomor urut 11 karena nomor urut 9 tadi gak ada ataupun belum hadir jadi kita langsung ke nomor 10 baik untuk peserta dengan nomor urut 12 Ananda Husna Nur Afiyah dari Tepeki Baitul Jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Husna Nur Afiyah dari Tepeki Baitul Jannah Surat Al-Qadr A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim inna anzalna hufi lila tilqadr wama adraakma lila tilqadr lila tilqadr hiayruun min alfisar tanazzalul malaikatu warrufi haa biizni rabbihim min kulli am salamun ya hatta matuk la'il fajr ya sekarang yang kedua ambil satu lagi Surat Al-Insiroh Bismillahirrahmanirrahim Alam nasra lakasadrak wawadahna anka wisrak aladhi anka daghrak wa rafahna laka dhikrak fa inna ma'an usri usrak fa ida farukta fansub wa ila rabbika farukub sadaqallahul adim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tepuk tangan untuk Ananda Husna Nur Afiyah dari Tepeki Baitul Jannah baik untuk peserta berikutnya ada Ananda Kuku Febrianto dari Tepeki Nur Hikmah Tepeki Nur Hikmah itu ada di kawasan RW 6 ataupun mungkin kalau kurumpul itu adalah kurumpul pering gede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Kuku Febrianto dari Tepeki Nur Hikmah baik sekarang pilih salah satu Surat At-Takasur Surat At-Takasur سlich THERE Surat At-Takasur Surat At-Takasur Sum-S passing undang-Uni berISIT Kal-SeKal- mig chasing dari Tepeki , Sehingga Y devi Hann listing yakin summa latus alunna yawma izin anin na'im surat Allahul alim baik Hai satu lagi surat al-insyirah Allahi minash shaitan irrajim bismillahirrahmanirrahim alam nashrahla qasadraq wa wadahna anka wisraq aladhi anqadzahraq wa rafakna lakadhikaraq wa innamal ngusri yusra innamal ngusri yusra fayda faraqtabansab wa ila rabbika faraq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan untuk Ananda Kuku Febranto dari Tebeki Nur Hikmah dan pada sore hari ini seperti biasa masih dalam rangkaian ramadhan ceria untuk kegiatan di Masjid Al-Falah RT2B9 dan bagi bapak ibu ataupun adik-adik yang pengen mengetahui ataupun pengen melihat lomba hari ini nanti bisa di YouTube channel yaitu ketik Al-Falah Karanglesem nanti adik-adik bisa lihat ketika adik tampil dan juga nanti membacakan doa ataupun hafalan surat pendek nanti bisa tampil di situ di YouTube channel yaitu Al-Falah Karanglesem baik untuk peserta berikutnya dengan nomor urut 14 yaitu Ananda Muhammad Abdul Rahman dari Tebeki Az-Zahro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Abdurrahman Assalam dari Tebeki Az-Zahro sekarang pilih salah satu Surat At-Tin Bismillahirrohmanirrohim wa'at-tini wa'at-tini wa'at-zaitun wa'at-turi sinin wa'adal baladil amin lakodohu laknal insana fi'a sanita ku'in summa rodasnahu asfala safilin sekalla lauta alladhinahum alahum ashrun hayrum amnun wama adroh wama yukat dibuka baktu biuddin wa'at salam alan alainah ulai ichablah hubi ahkam ilhaqimi baik untuk Surat yang kedua silakan Surat Al-Ma'un Al-Fatihah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Anda-anda Muhammad Abdurrahman Ya Alhamdulillah untuk setiap anak itu punya penampilan sendiri-sendiri Dan itu punya kriteria masing-masing Baik untuk sejenak kita mempertahankan suasana Kayaknya tegang banget adik-adiknya ya Ada tegang ya? Semangat? Masih semangat? Semangat, masih puasa? Masih dong Tenang aja Ntar lagi lebaran Sekarang coba saya pengen sebentar untuk sambil ya biar cair dulu Untuk lagu Marstepeki Ada yang ngapal? Ya gini aja Lagu topi saya bundar Jadikan jadi Tuhan saya Allah ya Apal ya? Apal enggak? Ayo coba Kita nyanyikan satu kali dulu Lagu topi saya bundar Tapi dengan versi Tuhan saya Allah Satu, dua, tiga Tuhan saya Allah Allah Tuhan saya Kalau bukan Allah Bukan Tuhan saya Satu lagi Tuhan saya satu Satu Tuhan saya Kalau tidak satu Bukan Tuhan saya Apal? Ya Baik Itu sejenak untuk mengingatkan lagu topi seperti itu Ada ya? Ada yang diapal seperti itu ya Baik untuk Peserta Dengan nomor undi 15 Karena ini masih kosong Kita langsung ke nomor urut 16 Nomor urut 16 Ada Ananda Muhammad Naufal Al-Ghazali Dari Madrasah As-Sangadah Peserta nomor 16 Wih Ganteng banget Kecil Wih Semangat Yuk Ganteng Gopol Sampai sendiri Siap Mantap Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Naufal Dari TPG Asadah Baik Sekarang Pilih salah satu Bisa baca Surat Al-Ma'un Bismillah Rundubillahi Minas Saitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahit Alladhi Yukad Dibu Bittin Padalika Alladhi Yadu' Ulyadim Wa La Yahud Nualatu Al-Mil Miskin Fawailul Lil Musallin Alladhinahum Ansholatihim Sahun Alladhinahum Yura'un Fayamna'un Al-Ma'un Baik Untuk Surat yang kedua Coba dipilih Surat apa Surat Al-Insiroh Siap Udzubillahir Minas Saitan Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alam Nasrah Lakasadarak Wawada'u' Wawada'na' Angka Wisrak Alladhi Angkododah Rahim Warafakna' Lakadhik Rahim Fa'innama' Al-Usri Yusra' Innamal' Al-Usri Yusra' Fa'idha' Farah Tafang Sabah Wa'ilah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk tangan Untuk Ananda Naupal Al-Ghazali Walaupun Kecil Tapi Semangatnya Hebat Ini perlu Dicontoh Untuk Adik semua Dengan semangat Jangan gantengnya Baik Untuk Peserta Dengan nomor Urut 17 Ada Mohamad Raka Rifai Dari TPK Nurul Hidayah 2 Silahkan Silahkan Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Muhammad Raka Rifai Dari TP Nurul Hidayah 02 Karangglesem Salam Warahmat Dewan Curi Oke Oke Siap Untuk Pilih Surat 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 At-Takasur Surat Surat Kbeat li Tutanku Kem…… K Summa kalla saufa ta'lamun Kalla law ta'lamun ilmal yaqin Latara'unnal jahim Summa latara'unnaha aynal yaqin Summa latus'alunna yaqin anin na'in Baik, untuk surat yang kedua silahkan untuk dipilih Surat Al-Ma'un A'udhu billahi minash shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Aro'ayta al-lazhi yukadhibu bittin Fadhalika al-lazhi yadu'u liatim Fala yahudu ala to'amil miskin Fawailu lil musallin Al-lazhinahum asolatihim sahoon Al-lazhinahum yura'oon Wa yamna'oon al-ma'oon Sodaqa Allah ul-Nadhim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tumpuk tangan Untuk Ananda Muhammad Raka Rifai Dari TPK Nurul Hidayah 2 Baik, untuk peserta berikutnya Ada Ananda Gensi Raiki Ibrahim Silahkan di tengah sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Kenzy Raffi Ibrahim Dari TPK Al-Falah Pilih satu Surat At-Tin A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Al-Tini, wal-Zaitun, wal-Turishini Nawahazal baladil amin Laqad halakana la'insana fi ahsani taqawir Summa radadana hu'asfala safirin Illa alladzina amanu wa'amilu salihati Walahum ma'ajarun nawairu mamnuf Baik, untuk surat yang kedua dipilih Surat Al-Qudr A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ina anzalna hufi laylatil qadr Wa ma'adaraka ma'laylatil qadr Laylatil qadri hayrum min alfi syahr Tanazlalul malaikatu warruhu fiha bi'ilni rabbihim Yang kuliam Salamunahiyahatta matola'il qadr Sadaqawlahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, ini untuk tepuk tangan untuk peserta Ada dengan nomor undi Ananda Gensi Yaitu dari Tebeki Alfala Baik, untuk nomor urut 19 Masih kosong 20 juga masih kosong 21 kosong Untuk itu langsung ke peserta Peserta mana? Oh itu namanya siapa? Oh iya Peserta dengan nomor urut 21 Perkenalkan disitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alif Nurizal Dari Tebeki Madrasah Asangada Silahkan untuk Bilih salah satu Iya, betul Audhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alam nasra lakasadara Wawadukna ngankawisra Alladi an kododokra Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Baik, untuk yang kedua silahkan dipilih Ada Surat Al-Ma'un Audhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alam nasra lakasadara Wawadukna ngankawisra Alladi an kododoro Farofanna lakadi'ro Fa'inna mangal ngusri usra Inna mangal ngusri usra Fa'idha farot takansub Fa'ila rabbika farhub Sadaqaullah ul-ngadim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ada Ananda Alif Nur Faisal Yaitu dari Tpq Asangadah Tpq Asangadah itu di Kawasan RW5 Ataupun di Jalan Wada Sekelir Pas bocokan Baik Kami ucapkan selamat datang Kepada tim dari Asisnuo PCNU Kabupaten Bajumas Bersilakan untuk bisa menempati Yang telah kami sediakan Baik, untuk Peserta berikutnya Yaitu ada Ananda Gibran Safiro Al-Hanan Nomor urut 22 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jibran Safiro Al-Hanan Silahkan untuk pilih Surat Al-Qadr Aduh billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnaahu Fee leilatil qadr Wama adara Kama leilatul qadr Leilatul qadr Hayrum Min alfisar Tanazal Al-Malaiqa Dwaru Fee leilatul qadr Fee leilatul qadr Baik, untuk surat yang kedua Yaitu Surat At-Takasur Aduh billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhaqum attakasur Hatta zurtumul makabir Kalla saufa ta'lamun Kalla saufa ta'lamun Kalla law ta'lamun Angilmal yaqin Latairawunnal jahim Summa latairawunna ha'ainal yaqin Summa latus'alunna yaumaitin nganin na'im Sadaqallahul ngadim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tumpu tangan yang meriah Untuk Ananda Gibran Zawir Al-Hanan Baik, masih ada tiga peserta lagi Yaitu Untuk peserta dengan nomor urut 23 Ada Ananda Bulandari Dari TPK Nurul Hikmah Silahkan kepada Ananda Bulandari Ini bersilakan Di pekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya bulan dari TPK Nurul Hikmah Baik, silahkan dipilih Surat Al-Ma'un A'udzubillahimina shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim A'ara'aytalladhi yukadibu bittin Fajalikalladhi yadu'ul yatim Wa'ala'ayahudu'ala ta'amil miskin Fawailul lil musallin Al-ladhinahum an-salatihim sahun Al-ladhinahum yura'un Wa'ayamna'un al-ma'un Baik, untuk surat yang kedua Silahkan dipilih Surat Al-Tin A'udzubillahimina shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'at-tini wa'at-zaitun Wa turi sinin Wa hazal baladil amin Laqad khalaqna al-insana Fi ahsan taqwim Summa radatnahu asfala safilin Illa alladhin amanu Wa'amilu salihati Falahum ajarun huayru mamnun Fama yukadibu kabadu biddin Alaysallahu bi'ahkamil hakimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, tepuk tangan punya muriah Untuk Ananda Wulandari Dari TPK Nurul Hikmah TPK Nurul Hikmah ada di RW7 Ataupun di sebelah timur Dari jalan patroli Baik, untuk peserta berikutnya Ada Ananda Muhammad Iqbal Ar-Rosak Dari TPK Nurul Hikmah TPK Nurul Hikmah ada di RW6 Ataupun di kawasan Peringgide Silahkan diambil mic-nya Posesi di tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ar-Rosak Dari TPK Nurul Hikmah Silahkan, dipilih Surat Al-Qadr A'udhu Billahi Minha Sayyidani Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anjalnaw fi liyla di lkud Wama adraka ma liyla di lkud Laylatul qadri hayram min alfisa Tanazzalul malaikat warru fiha Fiha bi'idni rabbihim min gul li'am Salamuniyya hatta matala ngilfad Sodaqallahul adim Baik, silahkan ke-2 Silahkan ke-2 Surat At-Takasur A'udhu Billahi Minha Sayyidani Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakumu Al-Hakumu Al-Takasur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, tepuk tangan untuk peserta nomor undi 24 Ada Muhammad Iqbal Ar-Rajimahim Dan masih dalam ramadhan jiriah 2013 hijriah di Masjid Al-Falah Ini adalah untuk lomba terakhir di minggu ataupun di ahad ketiga Setelah lomba adhan, lomba doa harian dan sekarang adalah lomba abalan surat pendek Dan mudah-mudahan untuk bisa ke depan Untuk tahun-tahun ke depan bisa laksanakan lagi Dan juga terima kasih kepada para donatur, para sponsor yang telah memberikan sumbangsinya Untuk ikut berpartisipasi dalam kelihatan selama satu bulan penuh ini Di ramadhan ceria 2014 hijriah Dan masih ada satu peserta lagi Ada peserta terakhir untuk sore hari ini Yaitu Ananda Wilfania Putri Dari TPK Nurul Hidayah 2 Dengan nomor undi 25 Kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wilfah Dari TPK Nurul Hidayah 02 Karangkasen Salam hormat kepada Dewan Juri Dan salam hormat kepada para Ustaz-Ustazah Serta selamat sore kepada Sahabat Quran yang saya banggakan Silahkan berpengaruh Surat Al-Ma'un A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihar insahun allazinahum yura'un wa yamna'un al-ma'un surat al-insirah a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alamnashrahlaqasadrak wawaduknaankawisrak allazinankadodohrak warufa'naalakadikrak fa'innama'alusri yusra fa'idha faruktafansab wa'ila rabbika farukub sadakallahu'l-azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan untuk beserta terakhir untuk nomba abalan surat pendek pada sore hari ini dan tepuk tangan untuk kita semua kalian anak-anak kuliahan anak-anak yang hebat anak-anak yang mandiri anak-anak yang bermental juara siapapun yang menjadi pemenang anda semua adalah juaranya karena apa? anda mampu dan berani untuk tampil di atas pentas itulah juara jadi siapapun nanti dari keputusan dewan juri mudah-mudahan menjadi semangat untuk kita semua untuk anak-anak semua biar belajar lebih rajin semangat mengaji lebih rajin lagi untuk bisa menghafalkan suratan-suratan bahkan untuk menghafalkan Al-Quran baik karena tadi untuk beserta terakhir sudah telah tampil maka kami persilahkan kepada ketiga dewan juri untuk bisa merekaputulasi ataupun menghitung dari jumlah nilai karena untuk juara 1, 2, dan 3 akan kita tentukan langsung dan nanti juga akan mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan biagam penghargaan serta biala tetap dari panitia Ramadan ceria dan sambil menunggu untuk dewan juri menghitung ataupun menilai maka kami persilahkan untuk adik-adik juga untuk bersabar sebentar karena nanti juga kita umumkan juananya selamat menikmati 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 namanya selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati dari selamat menikmati 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 ya pinter-pinter semua ya disini ya besok habis lebaran mau ngaji lagi nggak? nggak tepekinya udah pada libur apa belum? belum ya belum libur nah nanti habis lebaran semangat lagi ya ngajinya ya walaupun yang belum juara harus tetap semangat semoga di tahun depan ada loba seperti ini lagi biar teman-teman bisa tambah pinter bisa tambah hafal suratan-suratan pendek sekian dari kakak dewan juri kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh baik setelah tadi dewan juri untuk merekapitulasi hasil penjurian untuk pada sore hari ini izinkan kami membacakan hasil keputusan dari dewan juri yaitu untuk surat keputusan dewan juri lomba hafalan surat pendek dalam rangka kegiatan ramadhan ceria nomor 003 RC garing lomba surat pendek garing alfalah 2022 tentang penetapan juara lomba hafalan surat pendek menimbang bahwa untuk memeriahkan bulan Ramadan dan meningkatkan ketakwaan di masjid alfalah RT 29 karang lesem perlu diadakan lomba hafalan surat pendek pada tanggal ahad 24 April 2022 mengingat pentingnya memberikan dorongan semangat pada anak-anak serta generasi muda untuk lebih mencintai dan mendalami ajaran Islam seutuhnya di era global yang penuh dengan tantangan memperhatikan pada lomba hafalan surat pendek perlu ditetapkan juara 1 2 3 sebagai pemenang lomba memutuskan dan menetapkan juara lomba hafalan surat pendek disebutkan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini 2 kepada para pemenang akan diberikan hadiah berupa piagam biala dan uang pembinaan 3 keputusan ini terdapat diganggu kukat dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 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 di Masjid Al-Falah Burukerto 24 April 2022 Dewan Juri Ujad Okharul Anwar SPD Ujad Hainan Fadillah SPD Ujad Rafi Kitayat SPD berdasarkan putusan Dewan Juri kami panggilkan untuk juara ketiga hafalan surat pendek juara ketiga juara ketiga dengan nilai 900 asal TPK dari TPK Attaufik atas nama Safira Salwa Sabrina sebagai juara ketiga untuk untuk juara kedua lomba hafalan surat pendek dengan nilai 910 asal TPK 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 Nurul Hidayah 2 atas nama Wilfania Putri kami persilahkan sebagai juara kedua dan sebagai juara pertama untuk lomba hafalan surat pendek dengan poin atau dengan nilai 935 asal TPK dari TPK Alfalah Zaki Almair Gozali kami persilahkan untuk juara satu persilahkan dan kepada Ustadz Rofik kami persilahkan untuk memberikan juara kami persilahkan untuk dan Ustadz juara tiga juara tiga untuk juara dua kami persilahkan pada Ustadz Hidul Anwar untuk juara dua kami persilahkan pada Ustadz Hidul Anwar untuk menyerahkan juara kedua dan untuk juara satu kami persilahkan kepada yang terhormat Guz Sa'dun Muhammad Guz Sa'dullah kami silakan untuk sebagai rangkaian penutup lomba-lomba kegiatan rabat dan ceria untuk juara satu kami bersilahkan selamat kepada para pemenang mudah-mudahan untuk semangat dalam latihan dan juga bergiat dalam ambil surat pendek dan juga baca Al-Quran selamat terima kasih terima kasih terima kasih kepada sekenap sponsor sponsor dan juga pendukung yang telah memberikan sumbangsinya donatur dan juga yang lain-lainnya baik itu makanan maupun berupa donasi ucap terima kasih mudah-mudahan jadi amal ibadah buat anda semua dan kami atas sama panitia ramadhan ceria untuk diri dari panitia untuk tahun hari ini mohon maaf atas kekala kekhilafan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh